Setelah sebelumnya kita telah membahas tentang video yang berjudul Eren Yeager itu Dajjal atau Mesias ya Dan satu lagi video yang berjudul Anime Finland Saga dan Ajaran Islam di dalamnya Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Anime Movie berjudul The Journey Karena itu judul video kali ini adalah The Journey Anime Barakah Buatan Arab Saudi dan Jepang Oke, tanpa berlama-lama lagi mari kita langsung saja Kupas pembahasannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar kalian? Semoga masih diberi kesehatan, kesempatan, dan keceriaan Sehingga masih bisa menikmati suguhan video artikel-artikel berkualitas dari channel Egegologi Dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share video dari kami ke grup chatting komunitas kalian Agar channel ini bisa menjadi wadah berkumpulnya bagi para wibu-wibu barokah di seluruh dunia Ya, sesuai dengan judul, kali ini kita akan membahas tentang anime barokah berjudul The Journey Jika pada tahun 2016 lalu, negara Uni Emirat Arab berhasil menciptakan film animasi 3D mereka sendiri Yang berjudul Bilal A New Breath of Hero Yang mendapatkan rating sangat baik di situs-situs review film seperti IMDB dan Rotten Tomatoes Nah, kali ini negara Arab Saudi tak mau kalah Bekerja sama dengan Jepang, mereka akhirnya berhasil membuat film anime mereka sendiri Pada tanggal 26 Februari 2021 kemarin Trailer pertama dari anime berjudul The Journey dirilis oleh akun Youtube bernama Manga Production Rekomendasi Youtube langsung saja merekomendasikan video tersebut di beranda Youtube saya Dan tentu saja tanpa basa-basi langsung saya tonton video trailer anime The Movie tersebut Dari segi kualitas gambar dan cerita serta pengisi suaranya pun Sepertinya anime ini cukup menjanjikan untuk dinikmati di tahun 2021 ini Karena anime ini akan dirilis pada musim panas tahun 2021 Walaupun sayang sekali anime The Movie ini hanya akan tayang di bioskop Timur Tengah dan Afrika Utara Ya, seperti yang telah saya katakan di atas The Journey adalah anime The Movie yang diproduksi oleh perusahaan yang bermarkas di Arab Saudi Yaitu Manga Production Yang bekerja sama dengan perusahaan anime yang berasal dari Jepang yaitu Toy Animation Asal kalian tahu, Toy Animation adalah sebuah perusahaan anime yang banyak sekali menghasilkan anime-anime berjudul populer Yang menemani masa kecil anak-anak di dunia Sebut saja seperti One Piece, Dragon Ball, Neon Evangelion, Digimon, Air Gear, dan Saint Seiya pernah dibuat oleh perusahaan ini Sedangkan Manga Production adalah sebuah anak perusahaan dari Muhammad Bin Salman Foundation Yang merupakan perusahaan yang menghususkan diri dalam memproduksi konten-konten pop culture dan modern Seperti film animasi, game digital, komik, dan sebagainya Ya, perusahaan induk dari Manga Production adalah Muhammad Bin Salman Foundation Dari namanya saja sudah bisa ditebak Bahwa perusahaan tersebut adalah sebuah perusahaan yang diciptakan oleh Muhammad Bin Salman Yang merupakan salah satu pangeran dari kerajaan Arab Saudi Yang juga merangkap sebagai seorang wakil perdana menteri Serta menjabat sebagai menteri pertahanan Arab Saudi Oke, kita kembali ke fokus utama kita yaitu mereview trailer dari anime ini Dari segi ceritanya sendiri, anime ini menceritakan tentang kisah sang main karakter yang bernama Aus Bin Zubair Diceritakan bahwa Aus adalah seorang pembuat tembikar di kota Mekah Karena suatu kejadian, ia akhirnya terlibat dalam sebuah peperangan Untuk mempertahankan kotanya dari serangan pasukan luar yang ingin menguasai kota Mekah Ya, seperti yang telah saya katakan di atas Setelah saya melihat trailernya, saya cukup tertarik untuk menonton anime ini Adegan actionnya lumayan bagus, walaupun saat kamera menyorot dari jauh Kedua pasukan yang bertemu dan bertarung Sepertinya itu dibuat dengan CGI Ya, walaupun saya cukup terganggu dengan adegan itu Tapi hal itu masih bisa dimaklumi Karena CGI tersebut hanya memperlihatkan titik-titik para pasukan yang sedang bertarung Sekedar info, anime ini disutradarai oleh sutradara anime terkenal Bernama Kobun Shizuno Yang telah berpengalaman menyutradarai anime populer seperti Godzilla, City on the Age of Battle Dan Detective Conan Dan untuk mengisi suara sendiri, banyak sekali nama-nama terkenal yang terlibat dalam proyek anime ini Yaitu, seperti Hiroshi Kamiya yang pernah mengisi suara Levi dalam anime Attack on Titan Lalu ada Takaya Kuroda yang pernah mengisi suara Starscream di Transformers Galaxy Force Lalu ada lagi Toru Furuya yang pernah mengisi suara Pegasus Seiya di anime Saint Seiya Dan masih banyak yang lainnya Dalam sebuah wawancara bersama Dr. Esam Bukhori Yang merupakan CEO dari perusahaan manga production Ia mengatakan bahwa film ini akan menjadi langkah awal manga production Dalam industri sinematografi Arab Saudi dan dunia Dan dia mengatakan bahwa kami manga production Sangat senang film ini akan diputar di seluruh timur tengah dan internasional Untuk mendukung ekspor budaya Arab Saudi dan cerita sejarah yang dipertahankan jazirah Arab ke seluruh dunia Jika ditelisik dari segi pengambilan budaya sendiri Sebenarnya budaya Arab dan sejarah timur tengah serta gurun pasir sudah biasa ditemui dalam kisah-kisah dan cerita serial anime Seperti misalnya anime dan manga yang khusus menceritakan tentang sejarah timur tengah Seperti ditemukan dalam serial Shoukoku no Altair Magi The Labyrinth of Magic dan Arslan Senki sangat jelas menampilkan budaya Arab secara utuh dan tanpa dicampur dengan budaya manapun Dan kebanyakan dari serial-serial tersebut mendapatkan respon yang positif dari para penggemar-penggemar anime dan manga di jepang serta seluruh dunia Ini dibuktikan dengan diterimanya beberapa penghargaan yang diterima oleh serial-serial tersebut Selain itu, pengeksporan budaya Arab di dalam anime juga terjadi di serial-serial terkenal Seperti di dalam film The Movie Doraemon yang berjudul Dorabian Naik Yang dalam hal ceritanya mengambil adaptasi dari cerita Seribu Satu Malam Disini juga ditampilkan salah satu tokoh nyata yang benar-benar ada di dalam sejarah Islam yaitu Khalifah Harun Ar-Rashid Selain itu, di serial One Piece juga, budaya Arab dimasukkan dalam salah satu arc dari cerita anime tersebut Yaitu pada Arc Alabasta yang menceritakan tentang sebuah kerajaan di gunung pasir yang berpakaian seperti budaya Arab Ya, sepertinya Jepang memang dikenal sangat gemar mengangkat budaya Arab dalam beberapa fiksi dan serial yang mereka buat Bahkan kisah-kisah dari Hikayat Seribu Satu Malam pun beberapa kali dibuat versi animenya Ya, mungkin ini tak lepas dari sejarah industri anime itu sendiri atau sejarah Toy Animation pada khususnya Karena Toy Animation sebagai salah satu studio anime tertua di dunia Memulai bisnisnya terinspirasi dari studio animasi Disney yang berasal dari Amerika Ya, seperti yang kita ketahui, Disney memang banyak sekali mengambil kisah-kisah Seribu Satu Malam Yang diangkat ke dalam film animasi buatan mereka Contohnya seperti kisah Aladdin serta Alibaba dan 40 Perampok Selain itu, beredarnya buku-buku bergambar yang memuat cerita tentang kisah Seribu Satu Malam di Jepang Turut mempopulerkan budaya Arab di Jepang Karena buku-buku cerita seperti itu sangat disukai oleh anak-anak Jepang Untuk Arab Saudi sendiri, proyek kali ini adalah proyek produksi anime pertama yang diproduksi oleh mereka Ya, semenjak penunjukan putra mahkota dari Arab Saudi yaitu Pangeran Muhammad bin Salman Arab Saudi mulai membuka diri terhadap budaya-budaya pop culture di dunia Selain produksi anime, salah satu kebijakan darinya yang paling fenomenal adalah Dibukanya bioskop komersial untuk pertama kalinya pada bulan April 2018 lalu Ya, memang sebelumnya di Arab Saudi, bioskop telah dilarang oleh pemerintah selama kurang lebih 35 tahun Hal itu dipicu karena adanya upaya untuk menggulingkan keluarga kerajaan dinasti Ibn Saud pada tahun 70-an Serta revolusi Islam Syiah di Iran dan efek ketakutan berlebihan pada propaganda film Muhammad bin Salman yang merupakan anak dari istri ketiga Raja Salman ini Memang sedikit membuat Arab Saudi menjadi negara yang lebih modern karena kebijakan-kebijakan pemerintahannya Dengan posisi jabatannya sebagai menteri negara, sudah pasti ia dapat leluasa mengatur negara Arab Saudi sesuai dengan kemauannya Oke, sekian dulu pembahasan kita tentang video yang berjudul The Journey Anime Barokah buatan Arab Saudi dan Jepang Semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk kalian dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share video dari kami ke grup chatting komunitas kalian Agar channel ini bisa menjadi wadah berkumpulnya bagi para wibu-wibu barokah di seluruh dunia Akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hangat Ega Gologi